Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Viola Diwani dengan NIM 2203-012014-0124 Angkatan 2020 dari Kelas Genap Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari soal UAS Kimia Dasar nomor 10.103 Pertama-tama, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu Progesteron adalah hormon yang bertanggung jawab atas karakteristik jenis kelamin wanita Dalam struktur singkatan biasa, setiap titik di mana garis bertemu mewakili atom C dan sebagian besar atom H tidak ditampilkan Gambarkan struktur lengkap molekulnya yang menunjukkan semua atom C dan H Tunjukkan atom C mana yang SP2 dan SP3 hibridisasi Untuk mengetahui jenis hibridisasi pada suatu atom karbon Yang perlu diperhatikan adalah jenis ikatan dan berapa banyak jumlah atom lain yang terikat pada atom karbon tersebut Pada atom karbon terdapat 3 hibridisasi, yaitu SP apabila karbon mengikat 2 atom lain, SP2 apabila karbon mengikat 3 atom lain, dan SP3 apabila karbon mengikat 4 atom lain Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari soal tersebut Ini adalah gambar struktur lengkap molekul hormon progesteron Di sini ada 4 atom karbon dengan hibridisasi SP2 yang ditandai dengan warna merah, dan atom karbon lainnya dengan hibridisasi SP3 yang ditandai dengan warna biru Nah, untuk atom karbon ini, dia mengikat 2 atom C dan 1 atom O Untuk atom karbon yang ini, dia mengikat 2 atom C dan 1 atom H Dan untuk atom karbon yang ini, dia mengikat 3 atom C Karena keempat atom karbon ini, dia mengikat 3 atom lain, maka ia mengalami hibridisasi SP2 Selanjutnya, atom karbon ini, dia mengikat 1 atom C dan 3 atom H Ini yang ditandai dengan warna merah Untuk yang ditandai dengan warna kuning, dia mengikat 2 atom C dan 2 atom H Yang ditandai dengan warna hijau, mengikat 3 atom C dan 1 atom H Dan yang ditandai dengan warna biru, mengikat 4 atom C Karena atom-atom karbon ini mengikat 4 atom lain, maka ia mengalami hibridisasi SP3 Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh